Rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, tadi diadakan rapat terbatas khusus membahas tentang persiapan menghadapi Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2022 Masehi pada tanggal 6 April 2022. Rapat terbatas dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan mudik tahun 2022, yaitu yang pertama tentang persiapan mudik lebaran, kemudian persiapan penyaluran bansos, dan juga untuk peningkatan cakupan vaksinasi dan kebutuhan vaksinasi di wilayah asal mudik maupun tujuan mudik. Di dalam ratas tadi juga membahas tentang kesiapan berkaitan dengan logistik dan juga transportasi. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa Bapak Presiden telah menyetujui bahwa untuk tahun ini mudik dilaksanakan, artinya masyarakat boleh melaksanakan mudik. Hanya beliau telah berpesan agar disiapkan dengan matang oleh seluruh kementerian terkait dan lembaga terkait. Mengingat, berdasarkan proyeksi atau prediksi dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, angka yang akan melaksanakan mudik itu berkisar antara 76-86 juta warga Indonesia yang akan melaksanakan mudik. Yaitu Fitri setelah dua tahun absen tidak ada mudik. Bapak Presiden mengingatkan kepada para pembantunya agar dua hal yang betul-betul mendapatkan perhatian. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan pangan dan yang kedua adalah ketersediaan bahan bakar BPM. Karena itu tadi dari kementerian-kementerian yang terkait sudah melaporkan tentang kesiapannya dan insya Allah sebagian besar sudah siap dan ada beberapa hal lagi yang masih sifatnya akan disempurnakan atau diperbaiki untuk menyongsong terutama mudik tahun 2022 ini. Dan yang ketiga, Bapak Presiden juga meminta agar pelaksanaan perjalanan mudik tahun ini betul-betul diatur secara tepat dan yang ketat betul-betul tidak menimbulkan risiko-risiko yang tidak perlu. Sehingga semua orang bisa menikmati mudiknya dengan gembira dan sampai tujuan dengan selamat. Oleh sebab itu, salah satu poin yang menjadi perhatian Bapak Presiden, yang menjadi tekanan Bapak Presiden, bahwa angka COVID-19 yang sekarang sudah turun harus betul-betul dipertahankan, syukur-syukur, setelah lebaran menanti justru lebih rendah dibanding yang sekarang ini. Oleh sebab itu, beliau memberikan arahan agar pelaksanaan vaksinasi, terutama untuk dosis 2 dan booster, dilaksanakan sungguh-sungguh, terutama oleh masyarakat yang akan mudik. Kenapa? Karena berdasarkan hasil uji lapangan, menunjukkan bahwa memang booster adalah menjadi faktor yang sangat determinan di dalam upaya kita untuk menekan angka kasus maupun angka kematian dalam keadaan yang di-confit ini. Kenapa? Karena kalau orang sudah di-booster atau di suntik vaksin yang ketiga, itu tingkat ketangguhan imunitasnya beberapa kali lipat dibanding yang belum mengikuti booster. Oleh sebab itu, pada momentum kegiatan Ramadan ini, terutama dalam melaksanakan ibadah sholat tarwek malam, diupayakan untuk dilaksanakan sekaligus pelaksanaan vaksinasi dan booster. Pak Kapolri menyebut sebagai vaksinasi dan booster Ramadan. Karena itu mari, terutama masyarakat yang sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan mudik, rame-rame untuk mendaftarkan diri berkunjung ke gere-gere vaksinasi yang dibuka di beberapa mesjid secara bergiliran, terutama di wilayah yang akan jadi tempat pemberangkatan mudik, yaitu wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Sekiranya itu beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi yang kami tekankan pada kesempatan ini, marilah semuanya yang akan sudah berniat untuk mudik, untuk segera melakukan vaksinasi, terutama untuk yang sudah vaksin kedua, untuk bisa melaksanakan vaksin booster. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.